Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja Dan ada orang yang mengamalkannya Maka walaupun yang menyampaikannya sudah tidak ada atau meninggal dunia Dia akan tetap memperoleh pahala Hadis Ruwayat Bukhari Jika engkau akan tidur Bacalah surah al-ikhlas tiga kali Seakan-akan kau telah mengatamkan Al-Quran Yang kedua Jika engkau akan tidur Bacalah surah al-ikhlas tiga kali Seakan-akan kau telah mengatamkan Al-Quran Yang kedua Bacalah solawan untukku dan untuk para nabi sebelum aku Yang ketiga Beristighfarlah untuk para mu'minin Maka mereka akan meridoi engkau Yang keempat Berbanyaklah bertasbih Bertahmid Bertahlil Dan bertakbir Maka seakan-akan Engkau telah melaksanakan Ibadah haji dan umroh Sahabat Sampaikanlah pesan ini kepada orang lain Maka ini akan menjadi sedekah jariah Padahal setiap orang yang Anda kirimkan Dan apabila kemudian dia mengamalkannya Maka kamu juga akan ikut mendapatkan jarang pahalanya Insyaallah Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja Dan ada orang yang mengamalkannya Maka walaupun yang menyampaikannya sudah tidak ada atau meninggal dunia Dia akan tetap memperoleh pahala Hadis Ruwayat Bukhari Terima kasih